Meski kembali tidak beruntung di Piala AFF edisi tahun 2022 sampai tahun 2023, Timnas Indonesia masih memerlukan Sintai Yong untuk event selanjutnya, yaitu Piala Asia. Sebelumnya, Sintai Yong sukses membawa Timnas Senior Indonesia dan Timnas U20 Indonesia ke pentas Asia setelah sekian tahun, tertidur. Oleh karena itu, di Piala Asia nanti kepemimpinan STY masih sangat dibutuhkan skuad Garuda. Timnas Indonesia juga mulai terlihat banyak berkembang saat di Arsitekis Sintai Yong. Meski sempat bergelut dengan kompetisi yang beberapa kali terhenti dan adanya pandemi saat itu, Coach Sint juga merasa masih banyak PR yang harus dia selesaikan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Di Piala Asia Squad akan banyak perubahan, ada banyak tambahan pemain atas rekomendasi STY. Maka dari itu beri waktu, beri kesempatan, perpanjang kontraknya. Terima kasih. 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 Terima kasih.